selamat menikmati merupakan pemain lama tidak hanya untuk STB televisi digital saja namun juga untuk perangkat parabola, nah secara dimensi bisa dilihat ya ini sangat kecil sekali, nah seperti ini ya besarnya cukup kecil dari segi fitur yang dimilikinya kurang lebih hampir sama dengan STB televisi digital yang lain resolusi mendukung untuk Full HD kemudian dapat digunakan untuk merekam baru mendukung untuk H.264 saja kemudian ada fitur APG dan time shift nya, jika kita perhatikan pada box nya ini tidak terdapat label EWS, sepertinya untuk Golshat ini atau Golshat X1 ini tidak memiliki fitur EWS, baik selanjutnya kita akan coba lihat ya, kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya sudah pasti kita mendapatkan kartu garansi yang ini ya kemudian kita juga mendapatkan buku petunjuk untuk Golshat X1 ini dia juga sudah memiliki fitur dapat digunakan untuk memutar YouTube dan dapat juga terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle dan ternyata sudah terdapat fitur EWS nya ada pada buku petunjuk ditulisnya tidak pada kemasan atau pada box nya lalu kita juga mendapatkan remote control nah untuk remote control nya ini ya sama saja sih ya seperti kebanyakan remote control STB televisi digital yang lain nyaman saja pada saat dipegang namun untuk tombol-tombol saya sedikit kurang suka terlalu lembut gitu ya jadi tidak ada sensasinya pada saat kita menekan tombolnya ini sangat lembut sekali dan kemudian untuk baterai kita sudah mendapatkan 2 buah baterai AAA kita juga mendapatkan kabel RCE namun kita tidak mendapatkan kabel HDMI jadi bagi pengguna televisi LED atau yang sejenis kabelnya harus dibeli secara terpisah dan ini merupakan adapternya untuk adapter outputnya itu adalah 5V 2A nah yang ini ya jadi bukan 12V tapi adalah 5V gitu nah untuk kualitasnya standar kabelnya juga tidak bagus mungkin sesuai dengan harga lalu ini adalah STB nya tersebut kecil ya sangat kecil sekali hanya satu genggaman saya saja kita kletek dulu untuk plastiknya nah jadi ini adalah STB dari Golsat X1 tersebut sangat kecil sekali hanya satu genggaman atau satu telapak tangan saya saja pada sisi bagian atas ini warnanya itu adalah hitam full hitam sih semuanya namun kombinasi antara warna hitam doff dan warna hitam glossy ini adalah hitam doff ini kalau kita pegang itu ada teksturnya sangat berasa lalu di sekelilingnya ini ada warna hitam glossy jadi terkesan mewah begitu tidak ada ventilasi udara pada sisi bagian atasnya dan ini merupakan front panel atau pada bagian depan tombol-tombol walaupun ukurannya kecil ini cukup lengkap juga ada tombol power tombol menu juga sudah disertakan kemudian tombol channel dan tombol volume ini juga sudah disertakan menyatu menjadi satu ya jadi ini tombol volume dan tombol channel ini adalah sama kemudian kita juga sudah mendapatkan port USB sebanyak satu buah saja pada sisi bagian depan dan ini adalah LED display-nya pada sisi bagian sebelah kanan terdapat ventilasi udara begitu juga pada sisi sebelah kirinya dan termasuk pada sisi bagian bawah juga terdapat ventilasi udara ukuran kecil namun didesain dengan baik ventilasi udara boleh dikatakan terdapat hampir di semua sisi jumlahnya cukup banyak kemudian ukurannya juga cukup besar nanti akan kita coba lihat ya berapa suhunya seharusnya tidak terjadi overheat kemudian pada sisi bagian belakang kita dapat menemukan banyak port di sini ada port untuk adapter kemudian ada port RCE lalu ada port HDMI dan untuk kabelnya sekali lagi harus dibeli secara terpisah lalu ada port untuk antena untuk antena out atau RF out jika kita ingin memparalelkan dengan STB yang lain kemudian ada juga antena RF in ini adalah menuju ke antena outdoor atau indoor yang kita pakai lalu dari segi fiturnya nanti kita akan coba lihat ya fitur apa saja yang dimiliki oleh GoldSat X1 ini jika kita perhatikan sekali lagi untuk port USB-nya hanya satu buah saja sangat disayangkan sekali tapi kita berharap nanti mudah-mudahan saja ini bisa digunakan atau kita tambahkan dengan menggunakan USB hub dengan adanya USB hub itu jadi dengan satu port USB ini bisa kita tambahkan menjadi lebih banyak karena kalau hanya satu buah saja kita pakai untuk USB Huawei dongle maka port USB-nya sudah tidak ada lagi baik selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam ya dengan STB GoldSat X1 ini sebelum kita mereview lebih jauh berikut spesifikasi GoldSat X1 STB ini dapat digunakan pada televisi tabung dengan pilihan resolusi 576p sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini seperti banjir, gempa, dan bencana alam lainnya agar dapat berfungsi jangan lupa untuk memasukkan kode post sesuai dengan lokasi pengguna untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan respon remote control cukup bagus tidak ada delay namun sangat disayangkan sekali tombolnya terlalu empuk sehingga tidak ada feedback saat kita menekannya remote control hanya bisa digunakan untuk STB saja tidak bisa untuk televisi seperti GoldSat Sonic begitu dinyalakan tidak perlu menunggu lama kurang dari 5 detik dengan hanya terdapat logo GoldSat X1 saja langsung masuk ke channel pilihan super cepat jika dibandingkan dengan STB lain dengan melihat tampilan grafik user interface kita sudah dapat menilai kualitas dari STB ini informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi bar pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidaklah sama dengan GoldSat Sonic begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses scanning tuner cukup baik semua mocks yang sudah aktif di lokasi saya dapat dilock dengan baik dengan menggunakan antena biasa saja yaitu push on perpindahan channel dengan resolusi SD dan HD berjalan lancar sama seperti produk STB lainnya agar memudahkan channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja caranya sangat mudah sekali cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control untuk channel tertentu jika diinginkan dapat dilock sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan tidak itu saja channel juga dapat diurutkan dan direnem atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna jika tersedia EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton dengan menekan tombol hijau tayangan pilihan dapat direkam atau di set reminder agar dapat berpindah secara otomatis GoldSat X1 memang hanya memiliki 1 port USB saja bagi yang membutuhkan lebih dari 1 port USB kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub dengan fitur record dan time shift maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu jangan lupa untuk masang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia tombol zoom pada remote control tidak ada gunanya saat ditekan gambar tidak diperbesar sama sekali sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur penting-pentingnya saja dikarenakan rancu maka pilihan bahasa OSD kita pilih menggunakan bahasa Inggris pada pilihan installation jika kita perhatikan tidak terdapat fitur acu akan tetapi saya menduga pilihan menu LCN dengan opsi on atau off itu adalah acu namun salah tulis saja daftar channel dapat diurutkan secara otomatis dengan pilihan menu search dengan memilih LCN maka channel akan diurutkan secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada mocks menariknya terdapat fitur hard hearing bagi yang bermasalah dengan penengaran maka dapat mengaktifkan fitur ini namun setelah saya amati ternyata tidak ada bedanya sama sekali baik pada posisi off atau on pada menu setting terdapat banyak pilihan jika ingin mengkoneksikan ke jaringan internet maka dapat menggunakan USB wifi dongle dengan chipset MT7601 tidak mendukung chipset RT dan USB ethernet adapter jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik maka dapat memilih factory reset atau reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya hanya bisa dilakukan secara manual saja melalui USB upgrade silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya perlu diketahui GoldSat jarang sekali mengeluarkan firmware terbaru berbeda dengan Tanaka dan Matrix hal yang dialami oleh banyak pengguna ketiduran saat menonton dengan mengaktifkan fitur auto standby maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan STB akan berada pada posisi standby secara otomatis namun fitur ini berasa kurang efektif mengingat daya yang dibutuhkan saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda GoldSat X1 tidak mendukung Dalby Audio menu yang ada hanya sebagai pemanis saja resolusi maksimum adalah 1080p Full HD untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja tidak kita edit langsung di capture dari STB ini menu media center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player jika berlangganan IPTV dapat diputar dengan STB ini berikut aplikasi streaming yang dapat digunakan pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet sebaiknya menggunakan bandwidth 20 Mbps untuk dial listrik maksimum yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,5 Watt dan 3,6 Watt dalam kondisi standby kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali namun jika tidak digunakan sebaiknya colokan dicabut saja posisi ventilasi udara didesain kurang baik walaupun terdapat pada posisi bagian kiri dan kanan serta pada bagian bawah namun tidak terdapat pada posisi bagian atas dengan ruang box kecil minimalis pada temperatur suhu ruangan 24,4 derjat celsius setelah dinyalakan kurang lebih selama 1 jam temperatur STB ini terpantau di angka 55,6 derjat celsius dengan temperatur seperti ini wajib untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin agar usia STB lebih panjang untuk pilihan cooling pad silahkan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini sekarang kita masuk kepada kesimpulan Golsat X1 mendukung USB Hub memiliki tuner yang dapat melock semua mooks yang sudah aktif di lokasi saya selain sebagai STB TV digital STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar youtube termasuk IP TV player tidak terdapat fitur mi case atau yang sejenis suhu panas, kualitas kurang baik sehingga kurang nyaman dalam penggunaan namun terobati dengan kualitas gambar yang cukup baik harga jual saat ini mendekati 200 ribu bahkan ada yang lebih menurut kami sudah overpriced atau kemahalan STB ini cocok untuk pengguna yang tidak menginginkan fitur yang berlebihan baik demikianlah video review ini semoga bermanfaat jika suka silahkan tekan tombol like jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati